Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar tiga titik bangunan liar di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor berakhir ricu. Lantaran pemilik lahan menolak untuk dibongkar. Kericuan terjadi lantaran pemilik lahan mencoba untuk menghentikan alat berat. Para pedagang warpat menyayangkan pembongkaran ini, mereka berharap bisa duduk bareng bersama Satpol PP, namun tak digobris. Buat saya ini hari ini, buat saya ini ketidakadilan. Pertama, dasarnya bukan KPMDA sudah menutup artinya terkait penertiban itu dikembalikan kepada para pihak yang punya lahan gitu kan. Kenapa sekarang seolah-olah Satpol PP bekerja sendiri dan mengutamakan kepentingan perkembunan. Karena berdasarkan masukan dari teman-teman ini ada dokumen legalitas dan segala macam yang kami punya itu tidak dianggap. Padahal terkait lahan harusnya mereka putusan ingkrah pengadilan dulu gitu kan. Ya, disini jelas terlihat sekali ya bahwa pihak daripada BPN sendiri menyatakan bahwa terkait lahan ini harus diputuskan oleh peradilan dulu gitu. Secara status belum dibilang sah punya kami ataupun artinya perkebunan ya. Karena pihak BPN sendiri ya sebagai instansi yang berwenang gitu, menyatakan bahwa putusan tanah ini nanti adanya di pengadilan masih sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, kami punya itikat baik ya mengadakan mediasi dengan pihak SSBP, dengan pihak desa dan BPN. Mereka tidak pernah datang. Ini sudah dibongkar gini gimana? Saya enggak tahu pak, masalahnya saya kan sudah majuin buat ngobrol sama satu pepe. Disitu kata pengurusnya tuh dibolehin ngobrol gitu pak. Nanti ngobrol kalau misalnya sudah satu pepenya gitu diarahin. Tapi, enggak ada pak. Enggak ada sama sekali. Enggak. Malah saya disudut-sudutin aja gitu pak. Hingga terjadinya pembongkaran ini, para pedagang hanya terlihat pasrah. Bangunan yang sudah rata dengan tanah, usah ditertibkan oleh petugas lokasi tersebut akan dipagar oleh pihak PT Perkebunan Nusantara. Dari Cisar Wawawan Supriyatna melaporkan.